Itu adalah meretas pasjuan Sunggal Bagi. Jadi, persaudaraan asal air yang sungai ini seharusnya yang tidak boleh ditinggalkan. Bagaimana mempercayakan masyarakat ada di Hulu, di tengah dan di Hulu. Mohon maaf kalau saya sedikit membaca, mungkin muara ini pada di Hulu. Hulu-nya kalau nanti akhirnya masuk ke Sungai Musi. Saya kebetulan juga orang Sumatra. Ibu saya asli orang Sumatra dan saya pernah juga di muara ini agak lama. Kakak saya juga dibaca di Hulu. Tapi almar saya juga pada saya. Pembercayakan itu sebenarnya dalam rangka kita membangun persaudaraan itu. Jadi, kolaborasi bahasanya, kolaborasi, sinkronisasi yang sering kita remparkan. Menjadi motivasi-motivasi di berbagai kegiatan termasuk problem itu sendiri. Itu kan ada di bagaimana meraduk harmonisasi dan sinkronisasi. Dari tingkat desa, dari tingkat kelompok, desa, Mabuaten, sampai ke tingkat di atas desa. Nanti kalau kita bicara sampai ke desa Margoyosa, desa Asamba, itu ketemunya kalau kita bicara air, ada di sebuah subdas. Namanya tangsi dan subdas. Di sini ada das Bogowontok. Jadi, di sini ada dua das yang bisa dibicarakan. Kalau bicara das. Bambu tadi, itu yang disampaikan, sebenarnya merupakan strategi bagaimana membangun ekonomi, tetapi tetap berbaca ekonomi. Jadi, pemberdayaan bagaimana memunculkan kegiatan masyarakat yang bernuansa ekonomi, tetapi mereka sekaligus melataikan lingkungan yang dikabungi. Itu yang tidak ada dan itu terang para pihak. Terakhir dari kami. Kami, ini tadi ada Mas Sini Berdo, tadi berbicara sebelumnya itu sekretaris Bapak Dha. Masih baru, tetapi rohnya lama konservasi ini. Karena Norgew sebelum jadi sekretaris, belinya ada di Bapak Dha. Sementara saya itu ketika bicara pemberdayaan selalu mengalurkan bagaimana pertawanan masyarakat pemerintah-pemerintah daerah yang tidak kambang di pemerintah daerah. Di kami, di pemerintah Kabupaten Magelang ini ada sekelompok orang yang kita sering berkumpul namanya jamaah repugna. Dalam melangkah membicarakan konservasi. Karena kalau kita menunjuk ke konservasi, ujung-ujungnya ke keutanan, orang Kabupaten akan ngomong kita tidak punya isu keutanan. Padahal, Om Cahibu, kalau kita berada di hulu, apa yang kita lakukan adalah di kawasan-kawasan lintang. Kira-kira itu. Jadi, apa yang kita bangun ini akhirnya menjadi gerakan merajut persaudaraan. Tetapi dalam rangka berpikir masalah air, di dalamnya itu akan proklaim, itu akan menjadi jargon-nya ketika kolaborasi kita terbentang. Nah, itulah seperti itu. Dan, sebetulnya nanti sambil jalan dari Kabupaten Magelang sampai ke Samba ini, ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin bisa secara pribadi, secara ngobrol lebih mungkin lebih mengenang. Terima kasih. Terima kasih.